Mengajar sambil mencela, mengajar misalnya sambil menghina, mengajar sambil menjelek-jelekan. Makanya jangan heran kalau anda jadi alumni dari situ, keluar. Pintarnya ada, dalilnya tahu, tapi juga mencelaannya hobi. Ibu cari, ad-tibyan, boleh pakai latin, tulis boleh. Ad-tibyan an-nawawiyan, dikeluar. Sekarang gratis, bu. Ayo sebagian pulsanya pakai untuk akhiratnya. Download buku-buku yang baik. Nah di kitab ini, itu berisi bagaimana kita belajar adab, sesuai ketentuan Allah sebelum belajar ilmu. Makanya ada perkataan ulama begini, adab qoblal ilmi, adab dulu sebelum ilmunya. Karena khawatir kalau nggak belajar adab, nanti mengambil ilmu, mempraktekannya tanpa adab. Itu yang dikhawatirkan. Belajar adab dulu, adab, adab, adab. Di sini nanti ibu akan ditunjukkan bagaimana cara beradab dengan baik sebelum belajar. Contoh, maaf bu ya. Ibu akan ditunjukkan cara memilih guru bagaimana sebelum berangkat. Supaya ibu ketika belajar dari guru itu, mendapatkan selain ilmunya juga adabnya. Sopannya, baiknya, lembah-lembutnya, perhatiannya. Bagaimana ibu mencari guru yang ketika dia mengajar Anda di siang hari, malamnya dia berdoa untuk Anda. Ada. Ya? Lihat. Kata Imam An-Nawawi, tidaklah seorang penuntut ilmu itu akan belajar. Kecuali sebelum belajar, dia akan melihat dulu siapa guru yang akan dia belajar kepadanya. Satu, kamu let ahliya tuhu. Dia akan petakkan guru yang sesuai dengan spesialisasinya. Tidak semua ustad menguasai semua hal. Ibu ingin belajar tafsir, cari ustad ahli tafsir siapa. Ibu ingin belajar fikir, cari ustad ahli fikir siapa. Sekarang ini, semua masyarakat memahami semua ustad itu paham semuanya. Sehingga ketika ingin belajar tafsir, datang ke ustadnya ahlinya ahli hadis. Tidak nyambung. Ini sekarang orang ingin belajar fikir. Datang ke ustad ahli tauhid. Tidak nyambung. Pendekatannya beda. Nanti malam di mujahidin saya terangkan empat turunan ilmu. Saya terangkan. Bagaimana cara memahami ini semua. Nanti ada kuncinya. Cari ibu, praktekkan itu. Makanya saya usulkan. Kemudian ada pertunuhan ustad di Jakarta. Saya usulkan bikin database ustad. Database. Sehingga masyarakat itu gampang. Ketika ingin belajar, tinggal buka database dia. Klik. Tafsir. Maka keluarlah ustad-ustad ahli tafsir. Lalu dibuat. Kemudian aplikasi pengajiannya. Keluar. Madlisnya di Bandung ini. Di Bekasi ini. Jakarta ini. Pakarnya ini. Oh kalau ada hebat tuh. Ngaji di mana? Klik keluar. Buuuut. Gampang. Itu bagian pertama. Jadi jangan sampai ibu salah ngaji. Dua. Yang paling menarik. Waha sunat ahlakuhu. Kurang lebih kalimatnya demikian. Dan baik ahlaknya. Pintar. Tapi ahlaknya buruk. Maka akan mencetak murid yang pandai. Tapi tak berahlak. Gurunya pintar memang. Al-Quran hafal. Hadis hafal dengan nomornya. Tapi juga sering mengajarkan tata adab yang tidak bagus. Mencelak juga rajin. Mengajar sambil mencelak. Mengajar misalnya sambil menghina. Mengajar sambil menjelek-jelekan. Makanya jangan heran kalau anda jadi alumni dari situ. Keluar. Pintarnya ada. Dalilnya tahu. Tapi juga mencelaknya hobi. Pandai di bidang ilmu dan profesional di bidang maksial. Apa profesinya? Mencelak. Jadi kalau tidak sama dicelak. Kalau tidak serupa dijauhi. Itu yang jadi persoalan. Bukankah dakwah Nabi merangkul bukan memukul? Bukankah dakwah Nabi mencintai bukan mencelai? Bukankah dakwah Nabi mengajak bukan menghinakan? Jelas ya? Coba dicek lagi. Ini adab. Ini yang bicara ulama-ulama salam. Ulama salam. Orang-orang terdahulu. Kami diajarkan adab dahulu sebelum belajar ilmu. Kata Imam Malik, Saya belajar adab kemudian 20 tahun baru setelah itu saya belajar ilmu. Dan saya ketahui ternyata belajar adab itu lebih utama dibandingkan dengan ilmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!